Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya teman-teman sebelumnya saya mau minta maaf ya karena satu minggu ini saya tidak upload video sama sekali Saya betul-betul malas, saya betul-betul tidak mau melakukan apapun Pokoknya maunya cuma istirahat, kantor istirahat, kantor istirahat Saya tidak tahu teman-teman mungkin ini pengaruh karena anakku baru saja masuk pesantren dan rasanya aneh ya bersama anak selama bertahun-tahun selama 13 tahun saya bersama anakku dan tiba-tiba dia harus ke Jawa dia masuk pesantren dan tidak bisa ditelepon tidak bisa berkabar kecuali satu kali satu minggu jadi tadi baru saja dia menelpon dan saya bersemangat lagi akhirnya saya kembali baking lagi teman-teman oke ini teman-teman langsung saja kita bahas ya ini apem jadul ya yang sangat lembut dan berserat apem ini tanpa telur dan tanpa tape tapi hasilnya tetap muntok, lembut, berserat dan menul-menul ini hasilnya benar-benar enak lembut teman-teman pokoknya wajib dicobain oke teman-teman kelihatan kan hasilnya langsung saja kita bahas bahan-bahannya ya jadi ini dia bahan-bahannya teman-teman sangat simpel ada 17 sendok makan gula pasir 16 sendok makan tepun beras 1 sendok makan atau 10 gram tepun tapioka 1 per 2 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh panili bubuk ini boleh di skip dan 1 sendok teh ragi instan 1 saset santan karak 60 ml 440 ml air air biasa air bersih dan 10 lembar daun pandan nah pertama-tama daun pandan kita akan potong-potong terlebih dahulu selamat menikmati setelah semua daun pandan sudah dipotong-potong kita segera masukkan ke dalam blender selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tambahkan 440 ml air setelah itu blender halus nah setelah di blender kita harus saring terlebih dahulu ya teman-teman nah ini setelah disaring segera kita akan campur dengan santan kental saya menggunakan santan kental santan karah yang 60 ml kita aduk rata setelah itu disisihkan terlebih dahulu nah sekarang kita akan campur semua bahan kering pertama-tama masukkan tog pemeras masukkan tepun tapioca masukkan gula pasir masukkan vanili bubuk masukkan garam terus ragi instan masukkan santan sedikit rim sedikit lalu campur rata selamat menikmati 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 oke setelah dirasa sudah sangat lembut kita segera tutup dan akan kita diamkan sekitar 1 jam nah ini dia teman-teman setelah 1 jam kemudian adonannya berbuih jadi kita akan aduk-aduk terus sampai buihnya hilang setelah buih dan busahnya hilang kita segera masukkan ke dalam cetakan ini cetakannya tadi sudah diolesi dengan minyak ya teman-teman jadi ini kukusannya sudah sangat panas ya teman-teman sudah sangat beruap sekarang kita masukkan adonan dan kita akan kukus selama 30 menit ingat ya teman-teman tutup dandanan harus diikat dengan kain agar supaya nanti uap air tidak merempis ke bawah ke dalam adonan nah sekarang kita akan tes tusuk kalau tidak ada lagi yang lengket pada tes tusuk itu artinya apem sudah masak sudah matang segera kita angkat saya juga bosan nah ini adonannya kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman dan hasilnya sangat cantik tidak lengket karena tadi cetakan sudah diolesi dengan minyak oke teman-teman saya kira segitu saja videonya semoga bermanfaat dan teman-teman yang sudah subscribe video saya saya ucapkan banyak terima kasih dan yang baru saja subscribe video saya saya mau ucapkan selamat bergabung di keluarga kemarin kejan yuk mari kita saling bergabung dan belajar sama-sama berkembang sama-sama dan sukses sama-sama oke teman-teman share sebanyak-banyaknya give a thumbs up komen below masakan apa lagi yang mau kalian lihat atau yang mau kalian sekresikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy the video dan sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati